Baik, yang pertama kita akan merayakan hari ulang tahun pernikahan dan kami undang buku Pela untuk membimbing laku, kita akan menyanyi nomor 490 untuk membuka acara keluarga panggilan kita. Cuma dengan diri kita ingin ke pusia nomor 410, betapa bahagianya di rumah anggota. Kasihnya di rumah, selesai merasakan di rumah anggota. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, lama besar dan berada surga, kami datang ke adama Tuhan, menjadikan puji, syukur, terima kasih Tuhan. Bapak berkati rumah tangga-tahuan, rumah tangga-tahuan di Kecara 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 ini selama tahun 2023 ini, Bapak, sampai nanti tiba di Sabat terakhir di tahun ini. Kami akan memulai perbaktian rumah tangga kami, Tuhan. Berserta dengan kami dalam acara ini, biar berkat Tuhan selalu kami rasakan. Dan berbaktian dari Tuhan. Kami akan memulai perbaktian rumah tangga-tahuan kami dan berbaktian rumah tangga-tahuan kami. Amin. Baik, saya akan baca dulu. Sudah meluangnya adalah berbaktian rumah tangga-tahuan kami. Saudara-baktian berkati Tuhan, di akhir tahun ini, kita akan berkomitmen kembali bersama dengan pasangan kita. Mohon maaf bagi kita, bagi saudara-saudara yang memang saudara-saudara. Tuhan izinkan tidak memiliki pasangan, ya. Kiranya Tuhan berkati dan tetap berkati. Tetap setia sampai Yesus datang, ya. Semua sudah dapat ya, kertasnya ya. Semua sudah dapat kertasnya. Oke. Berhadapan-hadapan dulu, berhadapan-hadapan boleh pegangan, ya. Laki-laki, pria, suami, mari kita baca bersama-sama. Sebutkan nama istrimu, ya. Satu, dua, tiga. Di hadapan Tuhan, aku berjanji memperbarui cinta kasih sediaku untukmu, istriku yang terkasih. Lidik Andriani, situnya. Yang telah mendatiku di dalam susah dan senang, sampai saat ini. Aku mohon maaf atas semua kehilafah, baik sengaja maupun tidak sengaja, selama kita bersama-sama. Aku berjanji untuk terus menjadikan engkau, istriku yang terkasih. Aku berjanji untuk terus mengasihimu dengan cinta kasih yang tulus, baik oleh perkataan dan perbuatan. Aku berjanji untuk menjadikan dirimu hanya untukmu, untuk mengembangkan dan menolongmu, agar engkau dapat menjadi apa yang engkau inginkan. Aku berjanji mencintaimu dengan cinta kasih yang tak akan gagal, hingga kematian yang memisahkan kita. Aku memohon agar Tuhan menolongku, supaya pekat terhadap kebutuhanmu secara lahir dan abadi. Aku memohon agar Tuhan memampukanku untuk memenuhi keperbaruan janji setiap padamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Bersamamu, anak-anak kita sampai marah matahari. Amin. Sekarang sangat bersyukur cinta di akhir dari saat ini, kami boleh menyatakan cinta kasih kami kembali. Boleh saja 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kami membacakan janji perdekaan kami, hari ini kami kembali membacakan kami. Oleh sebab Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, ampuni masing-masing kami sebagai suami dan istri yang kurang hikmat dan kurang bijaksana selamatnya, kurang sabar, kurang rendah hati, sehingga ke depan ini kami Tuhan layan di sebuah anak-anak. Amba-Mu memohon, biarlah tanganmu di atas kepala umat-umatmu, biarlah mereka akan selalu menyadari bahwa ada Tuhan yang akan menjadi juru-Mu di mereka, sebagai keluarga diarahkan kepada perdamaian dan keselamatan. Amba-Mu berdoa untuk seluruh kepala umat tangan, sebagai suami, di dalam nama anak Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha tangan, pekerja, angkat derajat mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, dan ingatkan mereka bahwa Tuhan akan selalu berserba dengan mereka. Amba-Mu berdoa untuk seluruh ibu, umat tangga, dan istri. Kiranya Engkau akan diberkati oleh Tuhan, kiranya tangan Tuhan akan selalu memberkatinya, keluar masuk dari kerja malam, sehingga Engkau akan selalu menjadi ibu, umat tangga, yang kegemarnya membawa doa suami dan keluarga, sehingga nama Tuhan menginginkan dan dimulihkan. Oleh sebab Tuhan, kami juga berdoa, untuk unak-unak Tuhan di sini, yang sudah keizinkan menjadi jangka. Giapkan dengan berkat yang sama. Engkau akan memperkati mereka, melindungi mereka, menjadi pasangan mereka, sehingga mereka pun meneliti setiap cita yang luar biasa. Amba-Mu mengangkat tangan untuk suami dan istri dan keluarga yang ada di tempat ini. Kiranya kasih alam Bapak, kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui kusupan roh kurus, biarlah damai surga menemukan ketenangan kepada masing-masing tanpa. Kebahagiaan untuk melayani Tuhan di Jemaah dan di mana saja. Kiranya persatuan roh kurus, akan menyertai kita semua, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih baik kepada pendahang kami, untuk memberikan penghargaan sedikit kepada suami istri. Satu, dua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang buatan acara yang begitu bagus pada sahabat yang indah ini. dan bersyukur kepada Tuhan sampai dengan saat ini perlikahan kita dipelihara Tuhan dan tetap bertumbuh di gereja CDC yang walaupun gereja kita tidak besar, tetapi iman dan juga persatuan kita dengan keluarga kita semakin arah. Kira-tiba di tahun 2024 ini akan menjadi momen yang luar biasa dan membawa kita lebih mesra lagi dan juga lebih dekat kepada Tuhan. Dan pada saat ini saya akan memberikan gift kepada setiap keluarga dan saya sebagai pendahanglah memohon maaf sekali jika gift ini diberikan hanya kepada anggota jemaat. dan jika ada tamu kami mohon maaf sekali keputusan majelis kemarin hanya memberitahukan kepada saya, hanya nama-nama yang ada dan kiranya biarlah ini tidak mengurangi rasa sayang kita kepada istri, tetapi ini akan juga membuat kita lebih luar biasa kepada suami atau istri kita. Ini ada sedikit gift dan kita juga berterima kasih untuk laksia dan juga pernikahan sebenarnya dari kemampuan gereja. Kita tidak mampu akan tetapi ini adalah suatu hadiah indah dari saudara kita di Amerika. Dia ikut menyumbangkan kepada kita yaitu keluarga pambunan, Mike dan juga Lita yang sangat baik. Dia masih mengingat kepada kita hari ibu dan juga hari laksia dan juga hari keluarga. Biarlah itu juga kita mendoakan mereka agar mereka dapat rukun-rukun dan menjadi keluarga yang berbahagia. Setiap pertama keluarga Bapak Pendeta Situ Mea silahkan maju ke depan. Nah ke saya ya. Yang tamu mungkin bisa lihat. Oke. Iya, pocat kembali. Foto dulu. Oke. Harus dipakai honeymoon ya. Oke. Terima kasih. Yang kedua keluarga Bapak Asimorang. Silahkan. Ayo. 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 Abis. Abis keluarga Bapak Pendeta. Siap-siap keluarga Bapak. Ayo. 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 Kembali ke tempat duduk Keluarga Bapak D Oke lalu Keluarga Bapak El Popela Keluarga Bapak Meltauruh Silahkan Oke selanjutnya Keluarga Bapak Matona Oke lalu Keluarga Bapak Kedepasi Manjurta Oke selanjutnya Ibu Ersi Merangkir Selamat Kepung Abidya yuk Oke Yangnya RK Panjaitan Liksa Liksa katanya Oke Oma Bapak Pela Masih double nih Soalnya lama berdiri Oke Oma sehat-sehat Oma Gavril mana kok Kagu Raja Sini Oma Bapak Gavril Ayo mas Silahkan Ayo selahkan Ayo maju Sudah dicatat di majelis kemana Ayo maju Maju Oke Keluarga Bapak Gavril Terima kasih sehat-sehat Buat Bapak Gavril Salam Supaya cepat sebut Oke amin Terakhir Beberapa sebut Masih ada beberapa Di tangan saya Kiranya Orang-orang ini Saya akan berikan Ketika mereka sudah Datang ke gereja kita Ya Jadi tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semua Tuhan memberkati Dan bagian yang kedua Biar kita senang pada saat Menyinyom hari Perbikaran kita Ya Ulang tahun Perbikaran kita Badan Hari sahabat yang indah ini 30 Desember 2023